Ketika kejadian Lion tersebut, kami melakukan langsung kegiatan-kegiatan pengawasan yang lebih intensif. Pertama adalah ada tiga pengawasan yang kita lakukan. Pertama adalah audit laik udaraan untuk pesawat MEC yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua melakukan rem check ke semua pesawat yang ada di kita, terutama yang berjenis Boeing 737. Dan hasilnya adalah tidak ada yang tidak dikatakan laik terbar. Yang terakhir adalah kami juga melakukan audit khusus ke Lion dan ke Batam Aerotechnik di mana maintenance dilakukan di Batam Aerotechnik tersebut. Ada beberapa hasil yang sudah direkami sampaikan kepada KNKT sebagai referensi untuk penyelesaian investigasi selanjutnya. Apa auditnya Bu yang disampaikan? Auditnya melakukan pengecekan kepada Lion yang ada di Soekarno-Hatta. Kemudian kita juga mengadakan pengecekan di Batam Aerotechnik di mana maintenance dilakukan di situ. juga melakukan pengecekan ke semua mulai dari maintenance, mulai dari pemerintahan pesawat, mulai dari perusahaan.